Kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin menjadi kunci bagi reformasi birokrasi kita. Lapas Narkotika Kelas 2A Samarinda adalah salah satu unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang melaksanakan pembinaan kepribadian dan kemandirian terhadap narapidana, memberikan pelayanan kesehatan dan layanan makanan bagi narapidana, melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, dan melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga melalui proses pemasyarakatan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pelayanan. Lapas Narkotika Samarinda mulai dibangun pada tahun 2009 dan dirismikan pada tanggal 18 Juli 2012 yang dirismikan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia pada waktu itu, yaitu Bapak Profesor Dini Indrayana dan Gubernur Kaltim Bapak Awang Faruk Ishak. Bangunan Lapas Narkotika kelas 2A Samarinda memiliki luas lahan tanah 7.000 meter persegi dengan luas bangunan 4.000 meter persegi. Kapasitas hunian Lapas Narkotika Samarinda sebanyak 353 orang yang kini dihuni oleh 1.245 orang warga binaan pemasyarakatan. Pada tahun 2021, Lapas Narkotika Samarinda kembali melanjutkan program zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Setelah gagal di tahun sebelumnya, di tahun 2021 ini, kami jajaran LPN Samarinda siap memujudkan predikat WBK. Pertama, dalam pemberantasan narkoba, selain deteksi dini dan bersinergi dengan aparat penegak hukum, kami juga melakukan pendekatan keagamaan dengan program Hapus Buta Huruf Al-Quran. Kedua, dalam rangka pengawasan dan layanan informasi, kami membuat ruang terpadu satu pintu dengan fungsi antara lain agar masyarakat dapat terlayani dengan tepat, cepat, dan jelas terkait program integrasi geluhan dan aduan masyarakat secara langsung. Tiga, guna mengakomodir lambatnya pengeluaran arah pidana, izin luar biasa yang keluarganya sakit, berat, atau meninggal dunia. Kami merubah pelayanan dengan jemput bola, dengan program Anda Hubungi Kami Datang. Sehingga keluarga atau pemohon pengeluaran warga binaan pemasarakatan tidak perlu lagi datang ke lapas narkotika Samarinda. Terima kasih kepada lapas narkotika Samarinda atas pelayanannya karena telah memberikan kesempatan saya untuk melayat ke keluarga saya tanpa dibungut biaya apapun. Prosesnya pun sangat cepat dan mudah. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak dari lapas. Sudah mengisinkan pulang melihat bapaknya meninggal. Terima kasih banyak, Pak. Saya ucapkan terima kasih kepada lapas narkotika Samarinda atas pelayanan yang baik, kerama, dan tanpa dibungut biaya. Baik, terima kasih. Kami dari Inspektor Jenderal telah menelihat ke dalam terlihat memang bersih dan cukup diandalkan. Kalau lihat dari segi pelayanan, sudah bagus. Kita bersama-sama membenahi tempatnya itu untuk lebih baik lagi. Sekarang sudah baik, tapi kita lebihnya pengennya lebih baik lagi. Kami lapas narkotika Samarinda siap WPK!